Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Jumpa kembali sahabat tani bersama channel kelompok tani sirigumati Baik sahabat tani, kali ini saya sedikit akan berbagi pengalaman tentang Pemupukan bawang merah saat pembentukan umbi Jadi disini saya akan ceritakan bagaimana ataupun apa pupuk yang harus diberikan saat pembentukan umbi Dan saat ini bawang saya sudah berumur 30 hari sahabat tani Jadi Alhamdulillah pertumbuhannya sudah mulai membentuk umbi Bisa kita lihat di kamera ini sahabat tani Baik sahabat tani, ada pun pupuk yang harus kita berikan di saat pembentukan seperti ini Ini kita harus menggunakan pupuk tentunya yang lebih banyak unsur kandungan P ataupun K, pospat ataupun kalium sahabat tani Jadi ada perbedaan pupuk yang harus diberikan saat pembentukan umbi Di sini juga saya akan berbagi tentang pupuk yang disemprotkan sahabat tani Dan juga saya akan menceritakan apa saja yang harus dilakukan saat pembentukan umbi Dan apa yang tidak boleh disemprotkan saat pembentukan umbi Terutama ini rencananya mau saya jadikan bibit sahabat tani Jadi ada perbedaan untuk perlakuan antara konsumsi dan bibit sahabat tani Pupuk di masa pembentukan umbi Ataupun di masa generatif Di sini pupuk saya gunakan mutiara grower Karena mutiara grower ini cenderung lebih tinggi kandungan P dan K nya Jadi berbeda dengan yang 16-16 Jadi grower ini memang dirancang untuk masa generatif ataupun masa pembentukan umbi Ada pun pupuk cair yang bisa digunakan untuk masa pembentukan umbi Sahabat tani bisa menggunakan MKP MKP merah tentunya Karena MKP juga di sini kandungannya tinggi pada P dan K nya Jadi sangat efektif Sangat bagus Kalaupun disemprotkan pada bawang kita Di masa generatif ataupun masa pembentukan umbi Bisa kita lihat sahabat tani Ini gambarnya Alhamdulillah cukup bagus dan tidak ada kendala Walaupun kondisi saat ini memang kemarau cukup luar biasa sahabat tani Kemarau sangat panas Tapi Alhamdulillah Bawang saya ini keadaannya masih biasa-biasa saja dan normal-normal saja sahabat tani Di masa pembentukan umbi ataupun di masa generatif Kita jangan terlalu sering memucu pertumbuhan akar sahabat tani Tentunya Jika kita terus menerus ataupun sering mengaplikasikan pupuk ataupun apapun itu yang sifatnya merangsang pertumbuhan akar Itu akan beresiko nantinya sahabat tani Jadi nanti dia akan terus tumbuh akarnya Sehingga efeknya nanti pada bawang kita itu akan mudah busuk Jadi setelah pembentukan umbi Usahakan lakukan pengupukan ataupun penyemprotan yang tinggi unsur P ataupun K nya Jangan lupa aplikasikan penguisida Secara bergantian Baik bahan aktifnya maupun fungsinya Itu harus kita jaga Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita ingin Seperti trotol ataupun moler Ada pun disini Bawang saya ini Ini saya menggunakan metode sungkup sahabat tani dan Alhamdulillah Kondisinya aman Walaupun di musim kemarau memang ada sedikit kering daun Tapi ini karena faktor cuaca yang sangat panas Tapi ini kalau menurut pengamatan saya Itu tidak terlalu beresiko Karena ini daun yang keringnya itu Itu hanya pada posisi daun yang tua saja Sementara untuk daun yang muda ini aman sahabat tani Sahabat tani Untuk bawang merah ini Ini sampai saat saat ini Untuk bungi ataupun Insek Disini saya masih menggunakan Pungi ataupun insek yang sifatnya hayati Jadi sampai saat ini Sudah berumur 30 hari Saya bawang saya ini Belum saya aplikasikan Pesticida ataupun fungisida kimia Jadi bisa kita lihat Walaupun sifatnya hayati Baik pasti maupun fungisidanya Itu aman-aman saja sahabat ini Jadi dengan metode sungkup Bisa bisa gunakan pupuk yang sifat Pesticida ataupun fungisidanya yang hayati Bisa kita lihat disini sahabat tani Punya saya Alhamdulillah aman Tidak ada kendala Walaupun menggunakan pupuk ataupun inseknya Itu yang hayati Jadi untuk inseknya disini saya gunakan Pesnap Kemudian untuk bunginya disini saya gunakan PGPR Disini saya gunakan ini Tricoderma Bukan PGPR Tricoderma Tapi PGPR juga disini Saya gunakan juga Jadi kondisi sampai saat ini Ini saya masih menggunakan pupuk Atau pupuk cairnya itu Pupuk cair hayati Kemudian untuk inseknya juga Maupun fungisidanya juga Disini saya gunakan yang hayati Jadi bukan cerita Atau pupuk bukan hok Memang untuk pesticida Ataupun fungisida hayati Itu bisa juga diaplisikan Di bawang merah Kita Itu sahabat tani Jadi dengan pesticida nabati Maupun fungisida nabati Sahabat tani Dengan metode sungkup Insya Allah Kondisi bawang kita akan aman Aman seperti yang saya lakukan ini Mudah-mudahan Bermanfaat Lebih dan kurang Saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati